Mayoritas anggota PBB ajukan Jokowi sebagai sekjen PBB. Welcome back Sobat Dunia. Berbagai kalangan baik kepala negara hingga pengamat politik menilai Presiden Jokowi Dodo layak menduduki Jabatan Sekretaris Jenderal atau sekjen PBB setelah lenser dari jabatannya. Nyataan itu muncul menanggapi ucapan Jokowi yang menyebut akan fokus pada sektor lingkungan hidup setelah tak lagi menjadi presiden. Diketahui masa jabatan Jokowi akan habis pada 20 Oktober 2024. Atau dua tahun lagi karena legasi yang luar biasa, maka layak mantan Presiden Jokowi berhenti. Atau 20 Oktober itu layak dijadikan sekjen PBB. Kata Ketua DPP-PDIP Said Abdullah di Kompleks Senayan Jakarta, dosen hubungan internasional Universitas Gajah Mada atau UGM Muhaddi Sugiono mengatakan, jabatan politik di tingkat internasional karena PBB merupakan perwakilan dari negara-negara. Maka ia menyebut seorang sekjen PBB. Harus bisa diterima oleh semua anggotanya khususnya negara besar. Dilihat dari satu sisi, tentu saja dengan posisi kita saat ini, Jokowi bisa dengan mudah menjadi sekjen. Akan tetapi, posisi tersebut sejauh ini diisi oleh mereka yang sudah lama berkarya di PBB, dan tentunya direstui oleh Amerika Serikat. Sekjen PBB saat ini, Anthony Guterres misalnya, yang sebelumnya pernah berkiprah di United Nations High Commissioner for Review pada UNHCR pada Juni 2005 hingga Desember 2015. Karena itu, sekjen PBB tidak terkait dengan posisi suatu negara, melainkan lebih pada personalitas. Personalitas itu juga harus ditunjukkan juga dalam kaitannya dengan konstelasi politik negara-negara besar di sana. Karena PBB itu sebagai sebuah lembaga negara yang paling universal, dan juga memberi legitimasi pada kebijakan sebuah negara. Maka peran sekjen PBB sangatlah penting bagi negara-negara besar dilihat dari sejarahnya. Para sekjen PBB sejauh ini jarang berasal dari negara-negara besar, bahkan tidak ada tokoh Amerika Serikat yang pernah menduduki jabatan itu. Dari Asia, beberapa nama yang pernah menjabat sebagai sekjen PBB adalah Ban Ki-moon dari 2007 sampai 2016, dari Korea Selatan dan Lutan dari Myanmar. Terlepas dari itu, Mohadi menuturkan bahwa isu dukungan tokoh Indonesia menjadi sekjen PBB bukan kali pertama berhembus. Sebelumnya Presiden kelima Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, juga pernah diusulkan menjadi sekjen PBB. Saya kira apa yang dilakukan Pak SBY dan Jokowi sebenarnya relatif sama, dalam artian posisi luar negeri kita dan prestasi di dalam negeri. Akan tetapi power atau kepopuleran Presiden Jokowi jauh melebihi Presiden manapun, bahkan mungkin hampir sama dengan kepopuleran dengan Soekarno dulu. Satu-satunya yang kemungkinan akan menjadi penghalang Presiden Jokowi menjadi sekjen PBB adalah Amerika Serikat, demikian ujarnya. Sekjen PBB untuk itu Antonio Guterres memuji keberhasilan Presiden Indonesia Jokowi Dodo dalam pelaksanaan KTTG 20 di Bali. Menurut sekjen PBB Antonio Guterres, Indonesia berhasil menjadi tuan rumah dan sukses dalam melaksanakan KTTG 20. di tengah ketegangan geopolitik yang memberikan dampak pada ekonomi sejarah global. Bagaimana menurut kalian? Silakan baku hantam di kolom komentar. Wassalam.